Koleh-kolenya Koleh, kami harus benar-benar pandai menjaga keseimbangan Karena ukurannya yang kecil dan permukaannya yang melengkung Membuat koleh-koleh muda goyang Eh, ngomong-ngomong, udah sampai nih Dimana ya hewan lezat itu? Teman, ini rumahnya kepiting karaka Biasanya disini Disini mereka tinggal Nah, untuk bisa mengambil binatang bercangkang keras ini Kami harus memakai alat ini nih Namanya Gai-gai Karena kalau langsung mengambilnya dengan tangan Bisa-bisa kita dicapitnya Bisa-bisa mencari Kami belum dapat yoga ya? Waduh, pantas saja kami cari dari tadi tidak ketemu Mamaku memang paling pengalaman kalau tentang yang satu ini Beliau tahu di mana tempat yang masih ada karaknya ataupun tidak Ibu-ibu di sini kan biasa berburu karaka untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya Eh, ada karakannya Dapat juga deh Kan, cukup masukkan alat ini ke dalam lubang karaka Kalau terasa ada yang bergerak di dalamnya, tarik aja Karena itu pasti karaka yang sedang sembunyi Teman, karaka adalah jenis kepiting bakau yang hidup dan tinggal di dalam lubang pasir Oh iya teman, supaya tidak melukai tangan, capit karakannya harus kami ikat dulu Talinya kita manfaatkan yang ada di alam saja Agar lebih aman, selipkan beberapa halai daun di bagian tengah capitnya Tujuannya supaya capit karaka tidak memutus talinya Nah, kalau seperti ini dijamin aman deh untuk kita pegang Teman, kami tinggal di wilayah pesisir distrik Mimika Barat Di Mika, Provinsi Papua Di kampung kami, tidak ada daratan kering Jadi seluruh bangunan rumah dibangun di atas tanah berlumpur Dengan tiang kayu sebagai kenyangganya Jembatan kayu menjadi satu-satunya tempat melintas dan penghubung di antara kami Teman, aturan adat kami mencari bahan makanan merupakan kebiasaan ibu-ibu Termasuk mencari tambelu Mamaku hebat banget kan? Siapa dulu dong? Mama bolang Tambelu biasa memakan isi batang bakau teman Kemudian mengeluarkan kotorannya di sekeliling batang bakau Warnanya mirip dengan tanah Namun agak kemerahan Teman, tambelu merupakan jenis cacing yang hidup di dalam batang bakau yang sudah mati Panjangnya bisa mencapai 30 cm tergantung berapa umur tambelonya Cacing putih transparan ini merupakan makanan yang sangat digemari masyarakat kami teman Karena dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh Oh iya, tambelu berbeda dengan cacing yang hidup di tanah lo teman Karena ia hidup di dalam batang yang bersih Jadi gak masalah meskipun dimakan mentah Sepertinya sudah cukupnya untuk nenek tercinta Teman, mamaku mau lanjut mencari bahan makanan lainnya Jadi kami harus berpisah deh Ayo cepat, jangan sampai nenek tiba sebelum makanannya matang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya akan menonton Terima kasih telah 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 menonton Untuk urusan membuat kerajinan, Nenek Pia dan Nenek Juliana lah jagoannya. Mereka cukup pandai membuat Awer hingga Noken Asmat. Sebelum bisa dirangkai menjadi Awer, pucuk sagwa harus dikupas dahulu hingga tipis seperti ini. Hati-hati mengupasnya, karena di pinggir pucuknya ditumbuhi duri halus yang hampir tidak terlihat mata. Jika duri sudah masuk ke kulit, sakitnya luar biasa loh teman. Akan tempat. Selesai dikupas, pucuk sagwa harus dijemur hingga kering. Sirah, 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 sirah. Sirah, sirah. Dih, 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 sirah. Mulan. Sirah, 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 sirah. Jika sudah kering, pucuk sagwa akan berubah warna menjadi kecoklatan. Setelah itu, baru deh dirangkai untuk dijadikan awir Oh iya, awir yang dibuat dari pucuk sagu yang sudah kering seperti ini Bisa kuat hingga bertahun-tahun loh Asalkan dirawat dengan baik dan jangan sampai terkena air Nah, untuk membuat bagian pinggangnya, pucuk sagu harus dianyem teman Kalau mau bikin rumbanya, gampang banget loh teman Cukup ikat pucuk sagu kering pada bagian yang ada rongganya Ayo ikat yang kuat, jangan sampai lepas Bentuknya jadi seperti ini teman Bagus ya Iya, aduh pulpinnya tua, pulpin di indirin ini Bapak indirin ini Bapak indirin ini Kasian sekali kakak, nokennya rusak Saatnya bolang beraksi Teman, anak sekolah disini masih terbiasa menggunakan noken sebagai tas untuk membawa peralatan sekolah Makanya satu-satunya tas kakak yang noken ini Kasian kakak belum bisa menggantinya Karena membuat noken memerlukan waktu yang cukup lama Satu buah noken ukuran besar seperti ini membutuhkan waktu hingga dua bulan untuk menyelesaikannya Memang butuh perjuangan Oh iya, noken disini bahan dan bentuknya berbeda dengan noken yang dimiliki oleh suku orang gunung di Papua Makin suku kami terbuat dari pucuk daun sagu dengan anyamannya yang rapat Sedangkan makin orang gunung terbuat dari kulit kayu dengan anyaman yang renggang Teman, kita bisa belajar banyak dari alam di sekeliling kita Teruslah belajar dan berbagi ilmu Tifaldu, ternyata kamu sedang belajar keseimbangan di atas kole-kole Tapi sepertinya gagal terus tuh Cuman, kami anak Papua punya tips nih Untuk bisa menjaga keseimbangan di atas sampan Yuk, perhatikan caranya yang akan diajari oleh bibiku ini Untuk bisa seimbang, pertama-tama kita harus tenang Yang kedua, posisi kaki di dalam kole-kole harus berada di tengah Tidak boleh menginjak bagian pinggirnya Karena jika salah menginjak, kole-kolenya bisa terbalik Nah, yang ketiga, saat mendayung, beban harus tetap berada di tengah kole-kole Jika tidak, nanti bisa tercebur Karena terbawa beban dayung yang berat Kalau yang keempat, ayunkan badan mengikuti arah dayung Pindahkan dayung secara bergantian dari kanan ke kiri Supaya perahu bisa laju Jika dayung di kiri, ayunkan badan ke kiri Begitu juga sebaliknya Ratihan kesimbangan di atas perahu ini bukan hanya untuk dipalu loh Teman di rumah juga bisa mencobanya Siapa tahu bermanfaat saat kalian menumpangi perahu di pantai ataupun di danau Selamat mencoba ya teman